Intro Yeah, hello guys, balik lagi di channel gue, Chris Lugita, channel GSL guys Ini gue masih nge-react tentang NCT Dream guys Ini tapi yang udah di, temen-temen udah request udah lumayan lama guys Ini yang 1, 1, 9, nggak tau 119, ya Ini gue dapetnya yang lirik video guys Temen-temen juga waktu itu DM, naruhnya linknya yang color-coded seperti ini guys Jadi kita langsung reak aja guys 1, 2, intro Oke, ini gue udah buka guys NCT M-Town Ya, NCT Dream ya NCT Dream yang apa 119 guys Kita langsung denger aja guys ya Ini disini ada Renjun, Jeno, Hei-chan Jamin ya Jamin, Chonlo, Jisung Oke, langsung aja guys ya 1, 2, ceplok Eh, kok langsung pencet ke tengah Sorry guys, sorry guys Ya, sekali lagi Wow, asli itu pake sound apaan coba Ih, kayak suara-suara Jepang gitu Apa sih namanya, istilahnya Sunsen ya, apa ya Oh, ambience-nya gokil By the way, disini ada mark Oh, oke Wow, gila soundnya Soundnya gila Ini well balance banget guys ya Disini pas masuk beat nih guys Apa groove, low, low end Boom Tuh kan guys Tuh kan guys Gue makin lama makin aksir sama suaranya Jisung Gak, jujur aja guys Oh, pake sub bass gitu Wow, wow Itu enak banget guys Gila ini buat soundtrack-soundtrack film-film action Keren banget Bass lainnya Itu enak banget Gila Oke, build up Tata, 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 tata Itu ya Gila ya NCT ya Itu kalo ngomongin low end guys Itu enak banget guys Sama mereka tuh take vocalnya tuh udah perfect banget guys Maksud gue tuh Bener-bener blend banget ke musiknya guys Ini komposisinya tuh emang NCT Dream tuh gak pernah mengecewakan guys Setiap gue ngedengerin guys Itu mau Kalian bicara yang mereka masih bocah Apa, We Go Up? Eh, bukan. Apa, When We Are... Eh, When We Are. Memang sama Adele, guys. Yang lagunya dia masih bocah banget, guys. Itu udah blend banget, guys. Cuma nih, vokalnya udah mulai kembali. Lebih dewasa aja gitu, ya. Woh, coba dulu. Wow, oke. Suara-suara yang lu, guys. Oh, build up. Build up. Kemana? Oh. Oh, gila, eh. NCT Dream, guys. Gila. Kemarin gue tuh mengidolakan banget NCT 127, guys. Ternyata pas gue makin kesini, makin lama-lama gue nge-react NCT Dream tuh gila makin... Dar, gila makin pecah, loh, guys. Sakti. Oh, bass line, nih. Rapi banget. Asli, rapi banget, guys. Gila, NCT Dream tuh rap, guys. Ini blend-blendnya tuh enak banget, guys. Ini disini cuma dua suara, ya. Cuma Chonlu sama A-chan, guys. Yang gue bilang tuh suaranya rada kembar sebenernya, guys. Apa, dia punya timbre, guys. Tapi gue gak tau. Gue belum mengenal begitu dalam, sih, guys. Lagi-lagi, guys. Bass line ini gokil, sih. Oh. Ini rada berubah, guys, ya. Nih, di part yang ini, guys. Ini jadi kayak lebih ceria, guys. Di balik musik yang sedikit dark sebenernya, nih. Di bagian part sini, guys. Nana. Nada mayor. Nana, Nana. Nah, ini jadi NCT juga beberapa kali gue denger, guys. Baru dua lagu, kayaknya. Satu lagi lagu apa gitu. Hello Future, kalau gak salah, guys. Jadi, di balik nuansa minor, ada nuansa mayor, guys. Ini gue suka banget, nih. Kayak begini. Wuh, rapi banget. Aduh, sampe. Gila, nih. Guys, ini produksi kayak gini, guys. Ini butuh ide liar sebenernya, guys. Gue jujur, gue gak bakalan punya ide kayak begini, guys. Gue butuh banyak denger-dengar lagu K-pop lagi mungkin, guys. Karena nih, mereka punya ide tuh sangat liar, guys. Bass line yang seperti itu, musik yang seperti itu, percussion yang seperti itu. Maksudnya tuh, all frequency, nih, jujur, gila nih, guys. Menurut gue, nih, sakti banget, nih. Serius-serius, nih. Wow. Soalnya gini, guys. Ada tantangannya, guys. Makanya beberapa produser tuh ada yang mendalami yang lagu-lagu EDM. Ada yang all genre, guys. Tapi ada yang bisa musik-musik EDM gak bisa buat yang lebih nge-band, guys. Nah, kebalikannya juga rata-rata begitu. Tapi ada juga yang overall, guys. Bisa buat genre band. Ada yang bisa genre-genre yang EDM seperti ini, guys. Tapi yang jujur, gue sangat... Gue sekarang lagi belajar banget, guys. Untuk memproduksi musik-musik yang rather EDM seperti ini, guys. Karena ide-idenya liar banget, guys. Untuk nebel-nebelin frekuensi tuh ribet, guys. Serius. Asli. Tuh bass line gitu. Wow. Lihat tuh, guys. Ini, vokal Jisung memang cuma kayak nyanyi doang, guys. Tapi di mixing-nya sekarang tuh ada vokal yang sedikit distortion di belakang gitu, guys. Ini yang membuat exciting sebuah lagu sebenernya, guys. Ini kayak begini, nih. Tuh. Nah, vokal Hei Can di-take 3 kali, nih, guys. Kiri, kanan, tengah. Kasih corus, ya. Di-blend, nih. Uh. Tuh, kan? Ini gue suka banget sama NCT, guys. Ada tebel-tebelan yang kayak... Vokal-vokal chop kayak begitu tuh gue suka banget, guys. Ad-lips, ad-lips. Aduh, rada ke-kompres, ke-kick, ya, guys. Saya say-ceng, gitu. Wok, wok, wok. Aduh, ini exciting lagu NCT tuh gue gila. Bener-bener gue juga exciting dengernya, guys. Karena emang mereka achieve-nya juga untuk ke arah yang buat dance, mungkin, guys. Karena mereka juga sekalian nunjuk aksi vokal, mereka juga ngedance-nge-dance, soalnya, guys. Jadi, kan, kalau nggak sih kalau beat-nya, groove-nya lembek, gitu. Jadi, musik produsernya juga membuat lagunya itu lebih exciting banget, nih, guys. Kayak begini, nih. Gila, sih. Wah, ini gue nggak tau di-live-nya kayak gimana, guys. Wah, jenis suaranya low-nya, ya. Wow. Nice. Ini gue ada istilahnya, sebenarnya, guys. Ada nuansa minor, tapi ada nuansa mayor-nya gitu. Gue lupa istilahnya, guys. Ini seru banget, ya. Wah, ada dia, nih. Jagoan gue yang baru, nih, guys. Jeno, guys. Gila. Wah, suaranya Jamin. Lihat, digabung lagi, guys. Di-transpose. Suara low. Terus, di-blend lagi, pakai sedikit distort lagi, nih, guys. Ini, gila, nih, teknik yang paling gue suka banget untuk produksi-produksinya di NCT, nih, guys. Tuh. Kayak saturasi, gitu. Kayak dikasih unsur pita, tape, gitu, guys. Oh, gokil. Telinga jadi meledak, gini, guys. Nah, transisi-transisi juga, tuh, deh. Sedikit pakai white noise, kayak psssss. Itu, tuh. Jadi, kesannya kayak cymbal crash, gitu, guys. Cuma dikasihnya white noise, gitu, nih, disini, nih. Tuh. Sama pecahan-pecahan, ya, dikasih efek pecahan-pecahan blink, gitu, guys, ya. Sample, lah, itu jatuhnya. Nih, guys, nih, bassline, kan, dong, deh. Itu sebenernya buatnya juga lumayan ribet, guys. Kita ngetik dulu. Suara bass biasanya kalau buat sine wave bass, itu biasanya kan cuma standard, cuma dem, dem, dem. Tapi gimana caranya bergerak, guys? Itu biasanya dikasih lagi kayak filter, dikasih lagi pergerakan LFO. Itu banyak banget teknik mixing, guys. Jadi jangan pernah ngeremehin namanya punsik producer, guys. Karena buatnya ribet, guys. Untuk bassline yang kayak begini doang, nih, guys. Tuh, bang, bang, bang. Con, lo juga sore, asik, ya. Tuh, kan? Ini kayak, ini nada, nih, kayak nada di Corporation 3, guys. Kayak perijian, guys, ya, radanya kayak Arabic, begitu, guys. Tiba-tiba masuk, nah, 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 nah. Ini kayak gue denger Hello Future, kalau nggak salah. Nih, guys, denger, nih. Oh, ya? Jadi rada bom mayor, guys. Nice banget. Kalian merhatiin nggak, guys? Gue udah pernah bahas, kan, guys? Ini musik kayak berisik, guys. Tapi dibalik ini semua, guys. Ini ada teknik yang sebenernya luar biasa banget, guys. Pembagian frekuensi dan segala macem. Pembagian vokal directory untuk menempatkan kenapa harus makin nada, kenapa harus notasi seperti ini, dikasih unsur yang rada mayor. Juga bilang dalam nuansa minor. Kayak begini, guys. Ini gila, loh, guys. Asli, guys. Sakti banget, ya. Oh, loh. Dong. Nge-glide gitu, ya. Dong. Sakti juga, nih. Di sini, nih, lafal-lafal mereka juga sebagai penyanyi, guys. Ini penting banget, guys. Karena lirik, ya. Kalau nggak, ngapain ngoceng-ngoceman kue kumur-kumur, guys, ya. Nih, lafal mereka nih bagus banget di sini, guys. Asiknya cuman-cuman teng-tang. Teng. Itu. Asik, gila. Suara Jeno tuh ngeri, guys. Nih. Lihat nggak sih, guys? Ada kayak, I like it like that. Gitu. Ya, gue nggak tau lah, guys, ya. Kalau misalkan emang udah, udah apa namanya, talent lah, guys. Gue udah nggak bisa kompromi lagi, sih, guys. Gue udah bingung ngejelasin nih, guys. Maksudnya, emang itu kan ibaratnya kayak sumber. Memang bisa dilatih, guys. Cuman karakter suara, kayak gue nggak mungkin suara gue jadi kayak Jeno, guys. Karena karakter gue udah kayak begini, kan, guys. Nah, ini mereka udah punya karakter masing-masing, jadi apa, lebih apa ya? Lebih keluar gitu loh suaranya, guys. NCT juga bass line-nya nggak pernah nyesel gue denger NCT Dream, guys. Ini gokil nih, yang 119. Oke, guys. Taruh link lagi yang banyak, guys. Tentang NCT lagi di bawah nih, NCT Zen. Taruh link di bawah lagi biar gue lebih mengenal lagi. Terutama nih, NCT Dream. Gue lagi ngeklik juga nih, guys. Sound-soundnya gila juga untuk musik-musik update-nya, guys. Soalnya gue juga lagi banyak belajar banget untuk produksi lebih ke lagu-lagu EDM, guys. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment di video. Jangan lupa untuk pencet tombol seberang yang banyak, guys. Ceplek!